Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini agak maknya tema sastra episode 3 jadi kita sudah mengelaborasi close-up dunia sastra kemudian sastra di tengah beberapa lingkungan dengan tematiknya dan fungsi-fungsinya sekarang kita masuk ke Hai saya bertanya kepada Mas Iman sama Mas Budi tapi dalam rangka mempertanyakan jadikan ada bertanya dan mempertanyakan ada Hai nakok ke kalau bahasa Jawa nah yang kita tanya yang kita pertanyakan adalah dunia sastra dan sastrawan sendiri kemudian dunia luas sampai ke tingkat bagaimana polisi kebudayaan suatu pemerintah dalam suatu negara sampai ke tingkat globalisasi sampai apapun Nah jadi kalau sekarang pertanyaan pertama adalah mempertanyakan yang pertama adalah kepada sastrawan sendiri karena saya pakai terminologi begini sastrawan itu kalau katakanlah semua manusia itu pejuang ya ada pejuang nafkah keluarga ada ada pejuang apa pejuang abana sastrawan itu dalam urusan nilai kan pejuang sastra atau pejuang nilai sastra tapi dia juga bisa lebih luas menjadi pejuang kebudayaan masyarakat bisa lebih luas lagi pejuang negara dan rakyat lebih luas lagi pejuang kemanusiaan di seluruh dunia kalau yang lebih inti adalah pejuang nilai karena pejuang nilai ini adalah puncak dari lulus tidaknya seorang manusia baik dia politisi dia pengusaha atau profesi apapun aktivitas apapun kan tetap harus pejuang nilai karena anda arsitek pun anda pemborong pun anda harus taat kepada nilai-nilai dasar dan inti tertentu dari kegiatan anda nah teman-teman sastrawan yang Mas Iman dan Mas Budi ceritakan dari itu perspektif atau apa mindset mereka itu sebagai eksistensialis sastra saja ataukah mereka juga punya kesadaran sengaja atau tidak sengaja sebagai pejuang kebudayaan dan yang lebih luas dari itu pejuang kemanusiaan dan berjuang nilai dan seterusnya Mas Monggo ya antara lain yang bisa saya sampaikan Hai dalam situasi kenegaraan kita yang nuun sewu kalau saya mengatakan sangat inferior ini kuwabeh mung tiru-tiru Hai kabeh mung nunut anugrubiuk anugrubiuk rubu-rubu beda ya di kemarin saya waktu waktu acara sabana sudah saya sampaikan di tahun 2017 saya diundang ke Bangkalan pelatihan-pelatihan puisi sama sama Tiasti Adi kemudian malam-malam pas menjelang akhir acara itu saya bertanya kepada khalayak Hai mahasiswa dosen umum Hai itu satanya menurut anda puisi yang paling dasar sedunia itu karya siapa Hai saya minta delapan orang yang menjawab mereka unjuk jari segala macam ada yang menyebut karya Khalil Qibran Rumi Khairil Anwar dan selanjutnya delapan orang sudah saya suruh nyatat terus kemudian yang ternyata ada yang ke-9 angkat tangan dari sudut laki-anak-anak-anak muda laki-laki salah saya jawab lu dah hanya delapan orang loh Mas ya Pak saya persis seperti pertanyaan seperti Sa'anun itu saya tidak akan menjawab saya akan bertanya pada Pak Iman Wipi toh janjani ya kalau menurut Pak Iman puisi paling dasar sedunia itu karya siapa Hai mendengar demikian jawab pertanyaan yang aneh ini saya merasa ini mesti paling aneh kusialah ini jadi itu bukan bukan watak bangsa Indonesia hahaha itu sebuah kedaulatan sebuah kemendirian sebuah keberanian hidup yaitu sebuah apa ya itu itu berasal dari Tuhan Iya itu ada di dalam memori DNA nya lihat terus saya suruh ke depan duduk saya tanya kok ngerokok Mas ngerokok Pak ayo ngerokok bareng udah saya saya jelaskan bagaimana Rumi Khalil Gibran segala macam ciri-ciri puisinya kemudian yang terakhir saya merasa menjawab karena Anda bertanya dengan jujur saya jawab jujur juga berdasarkan hati saya yang paling dalam puisi terindah di dunia itu karya Bilal karya Bilal Bilal ya Adal bin Rabah yang adhan itu oh ada yang tidak setuju diam semua apa azan itu bukan puisi Wong Sing mengajak sholat kui mau khaya ala sholah selebihnya kui mau dan azan itu bisa ditambahi nek subuh itu kan berarti karya Bilal kira kita bayangkan Rasulullah menganggungkan kepala setuju nah waktu itu sudah saya ingatkan tolong dong Anda dalam memahami puisi kuyo jomong terbatas karya-karya sastra pesan-pesan dalam jadi poin pertama kita adalah menurut Mas Iman puisi yang terdahsyat adalah karya Bilal bin Rabah seorang negru hitam yang diangkat oleh Rasulullah menjadi Mu'adhin atau yang adhan diwajit dan Rasulullah tidak memberi panduan tidak memberi teks Bilal spontan meneriakan Allahu Akbar Allahu Akbar berterus sampai tahir kemudian tidak didandanin tidak dibantah tidak dikritik oleh Rasulullah sehingga Rasulullah menerima itu mengapresiasi itu sebagai sebagai yang paling tepat untuk adhan nah itu Hai fakta pertama fakta kedua adalah jangan lupa di zamannya Jalaluddin Rumi atau mungkin bahkan Khalil Gibran pun ya itu tidak lantas tidak lantas Jalaluddin Rumi itu disebut penyair oleh siapapun termasuk oleh dirinya sendiri jangan lupa lo ya dia seorang sufi ekspresinya politik sehingga sekarang kita mengkategorikannya sebagai penyair dan diaku sebagai puisi terdasar di dunia oleh salah seorang peserta workshop di Madura di Bangkalan nah jangan lupa ya kategorisasi dan nomenklatur ini kan hasil karya orang modern yang aneh-aneh misalnya sekarang itu kan menyangkut saya Mas saya ini apa profesi saya apa kalau profesi adalah wilayah untuk mencari nafkah ya profesi saya tidak ada ya kalau saya disebut penyair orang saya mengerjakan yang selain syair juga jadi mubalik ya bukan kiai ya bukan jadi kategorisasi modern itu sejak saya kecil itu saya sudah enggak setuju ya gitu loh memang Rasulullah Nabi Muhammad bukan penyair Apakah Allah bukan maha penyair dahsyat itu anda baca surat-surat di Juz 30 itu kan puisi-puisi yang sangat yang dasar yang pendek-pendek disatuan Juz yang ke-30 itu misalnya tapi kan orang modern tidak bisa ngomong begitu karena mereka mengikat dirinya dan menyimpat menyempitkan dirinya di dalam apa yang sendiri yang mereka sendiri jadi orang modern itu adalah orang yang bikin kurungan kecil dia sendiri masuk ke dalam kurungan itu dan dia tidak berani memberontak dari kurungan itu nah si anak Madura sudah tadi itu kan pemberontak yang menjebol kurungan itu nah yang saya tanyakan adalah itu berarti dia dari pejuang sastra atau aktivis sastra dia menjadi aktivitas aktivis nilai jadi pejuang nilai itu yang dicontohkan oleh Mas Iman Mas Budi menjumpai hal-hal semacam itu enggak di dalam kesadaran atau mindsetnya teman-teman di internet itu oh iya iya karena mereka sudah itu tadi berani keluar dari cangkangnya itu bahwa sekarang mereka menulis sesuai kebebasan jiwa mereka mereka tidak mau didikti oleh nama-nama besar ya mereka menemukan dirinya sendiri justru di jaman digital bahwa mereka tidak mengakui kebesaran sasaran masa lalu itu suatu keberanian untuk salah satu itu resiko dari pilihan mereka iya dan mereka bangga itu siapa ini eh meskipun kak iril lah itu kan jaman dulu Amir Rambda itu sudah sudah jadi mumi meskipun kalau ngomong normal-normal saja tetap saja diperlukan semua pewaris-pewaris kesadaran dan keberanian itu sebagai salah satu rujuan atau perpustakaan sejarah ya itu penting kita tetap bisa apresiatif kepada Amir Hamzah kepada Asrul Sani kepada Khairul Anwar Subagyo Sastrowardoyo kepada orang-orang tua itu juga perlu tetapi kalau itu apresiasi itu berubah menjadi penindasan mereka menolak itu tujuannya adalah jadi jastra untuk mendapat hadiah Nobel mereka menolak iya betul mereka yang penting itu nilai-nilai hidup sekarang yang mereka yakini itu bisa tersalur lewat karya-karya mereka diakui tidak tidak itu pejuang nilai anak-anak muda itu di dalam di dalam unen-unen di Jawa saya pernah mendapatkan kebonyusu hudel itu salah orang tua Hai orang tua ada orang tua yang mengatakan le kue ki ojo males budi karo wong tuamu males budi males budi bales jasa bales jasa kepada orang tua malesmu budi ki karo anak-anakmu Hai ojo karo aku aku kindisi dopeni karo bapak ibuku aku mau pengen itu satu cara berpikir yang tidak dipakai oleh NKRI Mas ya jadi misalnya gini Ibut menurut Mas Iman tadi setiap manusia harus punya apresiasi struktur nasab struktur sejarah dia punya bapak kakek Nenek Nenek moyang dan seterusnya terus Simbah di Jawa ini Bapak di Jawa ini menasihati kamu berdirimahasinya jangan ke aku tapi ke anak-anaknya artinya ada kesadaran mengenai kontinuitas sejarah karena banyu wimilinimudun itu karena air itu mengalirnya ke bawah gitu-gitu disebut primordial gimana ini kan sangat global ini kan sangat universal dan Jawa punya ribuan penemuan-penemuan di seluruh nusantara itu ada buahnya juga anak-anak milenial kan seperti itu kita kan tidak bisa mendekati mereka mereka mengalir sendiri dan menemukan kanal-kanal sendiri sesuai jamannya itu dan kita kan kita kan bisa menuntut eh kalau kamu nulis puisi harus seperti penyair-penyair ketop loh kan nggak bisa kalau kamu nulis novel terpen harus niru-niru saya nggak bisa mereka punya gaya-gaya sendiri itu dan ini luar biasa kalau mereka kalau kita mengamati dan membaca karya mereka dalam cara kutip gila mereka itu karena pemberontakannya luar biasa merdeka ya merdeka betul itu kita iri kok nah kalau sastrawan itu sudah menjalani kemerdekaan seperti itu kemerdekaan nilai mas ya kemerdekaan sikap hidup kemerdekaan sejarah dan seterusnya sebenarnya ini kan garda depan dari apa yang diperlukan oleh Republik Indonesia karena pemerintah kita manajemen kenegaraan kita kan semuanya kan buntut nah mengikor dari apa yang mereka enggak berani membantah cara globalisasi Amerika China dan seterusnya nah kita sebenarnya kalau mau diproyeksikan ke politik ya kita sebenarnya butuh kepemimpinan di Indonesia yang bisa merintis kemerdekaan seperti para sastrawan ya berani memberuntak nilai nilai lama tidak berarti tidak menghormati orang tua tapi dia berani menjadi dirinya sendiri ya itu yang tidak dimiliki para pemimpin sekarang ya mereka tidak berani menjadi dirinya mereka harus meniru apa yang mereka takut dan mereka takut itu yang disebut globalisasi atau internasionalisme itu nah saya senang sekali mendengar bahwa teman-teman sastrawan yang baru muncul ini ini kan eranya betul-betul era digital ya era internet era dunia maya dan ternyata mereka diam-diam merupakan aliran air yang murni merupakan aliran apa aliran arus sejarah yang yang baru yang potensial untuk membangun kembali harga diri Indonesia membangun kembali harga diri manusia membangun kembali harga diri makhluk Tuhan yang punya hak untuk memilih yang terbaik dari hidupnya dan tidak harus taat atau takut kepada siapapun yang membayang-bayanginya apakah itu pemerintah apa itu orang-orang besar bahkan tidak peduli sama hadiah Nobel enggak sama sekali itu tidak peduli sama hadiah diknas ya enggak enggak ya itu mereka kalau mereka menulis dibaca oleh komunitasnya itu sudah merupakan kebahagiaan sendiri itu kalau dalam agama namanya nilai ta'ala sudah lagi nilai ta'ala itu dan itu sangat sangat heran saya sangat kaget saya mendapat informasi itu karena saya juga apa punya kerinduan alangkah indahnya kalau saya juga ada di tengah mereka pada suatu saat gitu ya karena di tengah anak-anak anak-anak aslinya Pak milenial ini kan anak-anak milenial yang luar biasa karena kita ini berada pada usia yang betul-betul harus meh harus belajar keras berusaha keras untuk mengapresiasi anak-anak milenial ya gitu ya itu nah oleh karena itu sebenarnya apa yang Mas Iman sama Mas Budi kira-kira optimiskan terhadap perkembangan kebudayaan masyarakat dan negara kalau kaitannya dengan sastra di pameran sastra internasional mengatakan bahwa sastra itu sudah menjadi sangat-sangat dengan dengan online itu masih banyak tidak percaya Hai dan kenyataannya seperti disampaikan Mas Udi Sajono tadi mereka mempublikasikan lewat media-media online tetapi mereka menerbitkan Musa Hai manual ya iman buku ya ini kan Hai ikan yang yang didalam didalam jadi dari dari sudut Amriya mindset perkembangan bangsa dan masyarakat ya untuk rakyatnya ini kan bagi saya sudah berita yang luar biasa membahagiakan karena mereka bisa membebaskan diri dari mindset seluruh bangsa kan seluruh bangsa ini terutama pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin itu kan urusannya cari laba aja nampang aja ingin disebut berjasa kerjanya gitu terus sementara anak-anak ini layak Allah ya pokoknya mereka berkarya iya dan mereka asik dengan kerumunan mereka iya gitu nah ini yang ada gejala baru tapi udah agak lama itu tumbangnya penerbit-penerbit besar besar itu oleh penerbit-penerbit indi indi dikerjakan oleh satu orang kantornya itu di cafe membawa laptop dia bisa meleot bisa ngedit dan segala macam jadi satu orang bisa menjadi direktur penerbitan sekarang ini ini luar biasa sekali ya saya kenal dengan mereka-mereka itu kalau tiap malam ke depan kami kumpul di warung soto itu yuk mereka mau wale top bekerja sebentar ya om saya nggak ngedit sebentar baru ngomong-ngomong jadi kalau ngomong anomas pakai idiom alam ya kan alam itu kan kalau kita lihat urut-urut tanyakan Tuhan membikin bumi kemudian bikin tumbuhan terus ya berbentuk hutan rimba ya kemudian ada manusia baru hutannya itu kemudian di di transformasi menjadi kebun perkebunan taman dan seterusnya kota desa dan seterusnya nah temen-temen ini kan ini kan sekarang hutan rimba ini sekarang ya sekarang kembali ke hutan rimba karena kenapa karena yang menang adalah yang kuat-kuat yang kaya dan seterusnya nah temen-temen ini kan enggak punya kekayaan tidak punya tidak punya resources yang selamain dipakai oleh para penguasa dunia untuk menguasai seluruh dunia temen-temen ini kan enggak punya apa-apa sama dengan maknya kan enggak punya apa-apa isoni ya urunan terbitki dewi mbos jadi yang paling mengembirakan adalah bahwa mereka hidup tidak untuk mencari laba ekonomi ya ya tapi mereka berani menumbangkan ya raksasa-raksasa tadi dengan kumpulan anak-anak yang bebas tadi jadi penerbit dan itu orang berani melakukan itu tidak hanya karena tidak hanya karena keberanian mental tapas tapi kepercayaan rohani yang merasa karena iman ya karena iman atau karena keteguhan di dalam batin mereka bahwa mereka bisa berbuat sesuatu bisa mewujudkannya melaksanakannya dan memperjuangkan nilai jadi mereka adalah pejuang nilai yang tidak didanai tidak disponsori oleh siapapun karena tidak mungkin ada perusahaan yang memponsori mereka dan mereka militan sekali untuk menerbitkan satu buku lalu bagaimana menjualnya wah mereka punya jaringan antar teman itu luar biasa ini rata-rata itu kalau paling-paling mau dicetak seratus seratus ya ada yang lima puluh berani enggak apa-apa enggak apa-apa kan tidak ada rumus bahwa menerbitin harus seribu atau dua ribu sekarang sekarang mitos penerbit itu menjadi ribuan sekarang gugur oleh anak-anak ini mereka kadang-kadang menerbitkan 100 laku 60 modal sudah balik mereka berani menerbitkan buku baru lagi laku 50 modal balik menerbitin terus ini kan revolusi penerbitan yang tidak kita amati jadi ini satu revolusi otoritas revolusi kemerdekaan manusia revolusi nilai revolusi pamreh bahkan juga ternyata merupakan revolusi muternya uang ya betul betul iya jadi mereka kan juga bekerja ya enggak tentu ada yang apa ada yang apa tetapi mereka tidak mencari laba dari hasil kerjanya mereka ingin bersotakoh meskipun sotakoh kan butuh biaya sehingga mereka kalau lagu 60% ya udah balik muda itu menurut saya berita yang sangat mengembirakan dan kita semua teman-teman Makyah bersyukur karena aslinya kan ketelibatan sastra atau nyambungnya sastra dengan jamaah Makyah kan melalui beliau-beliau ini dan teman-teman Makyah sendiri belum tentu memiliki apanya ragam pemikiran dan konteks kenapa Makyah harus mengenali sastra sehingga terbit majalah sabana sehingga ada pembacaan puisi rutin di setiap acara Makyah dan seterusnya karena urusannya ternyata sastra itu bukan soal fakultas atau jurusan sastra itu kan kalau diperdalam dia adalah perjuangan nilai dia perjuangan kemanusiaan perjuangan untuk percaya diri perjuangan untuk merdeka perjuangan untuk bermacam-macam persetian diungkapkan oleh beliau-beliau tadi oleh karena itu saya sangat bersyukur atas dialog kita dengan Mas Siman sama Mas Budi terus kita mohon dengan sangat ini untuk nyambung antara teman-teman sastra dengan Makyah ini kita ingin katakan bahwa kalau nanti Covid sudah berakhir meskipun kita tidak tahu akan berakhir apa tidak atau nanti kita yang akan memulai untuk mengakhirinya atau entah bagaimana nanti itu kita mohon dengan sangat kita membuka pintu selebar-lebarnya agar supaya di dalam forum dan dialektika komunikasi Makyah ini ada insert-insert atau ada aura atau ada gelombang atau ada arus yang sifatnya sastra karena sastra tidak hanya diperlukan oleh Makyah tapi diperlukan oleh masyarakat diperlukan oleh sebuah bangsa dan diperlukan oleh semua umat manusia jadi Mas Siman mungkin punya khasana Mas Siman atau Mas Budi bahwa kalau masyarakat tanpa sastra kalau dulu misalnya si Robert Frost ya dikutip oleh Presiden John F. Kennedy kalau politik kotor sastra yang membersihkannya jadi ada fungsi sastra tidak harus sastra tapi fungsi satu dimensi nilai manusia yang namanya sastra itu yang sangat diperlukan secara keseluruhan oleh umat manusia sehingga kalau bisa politiknya ekonominya kapitalismenya politiknya itu didampingi atau dikawal oleh nilai-nilai sastra nilai-nilai kemanusiaan yang lebih apa lebih otentik lebih mendasar supaya peradaban dunia ini apa namanya bisa berjalan tidak terlalu celaka syukur bisa selamat benar-benar kan begitu ada enggak Mas kutipan-kutipan lain atau Mas Siman sendiri tentang perlunya sastra bagi keseluruhan hidupnya sebuah bangsa atau umat manusia kaitannya dengan judul majalah kita Sabana apa yang disampaikan Mas Budi tadi menunjukkan bahwa posisi sastrawan kita hari ini itu kecil-kecil tetapi ribuan di setiap kota kabupaten di Jawa di seluruh Indonesia itu sudah muncul komunitas-komunitas sastra kuindisi ini kepriye dan itu alamiah Mas? alamiah nah dengan kecil-kecil ini kaitannya dengan Sabana apa tumbuhan yang tumbuh di Sabana itu rumput dan kalau sesudah saya coba oncek-oncek pencegah erosi di dunia yang paling kuat itu bukan pohon besar tepon kecil-kecil suket suket ya rumput jadi kalau ngomong ekologi Mas ya berarti sastra adalah rumput rumput sastrawan-sastrawan ini adalah rumput-rumput kecil semakin banyak rumput di sebuah kota atau desa atau wilayah maka semakin terhindar dari erosi banjir, longsor dan kelemah jalan kalau tidak ingin politiknya jebol kalau tidak ingin nanti ada perpecahan Indonesia Timur dan Indonesia Barat kalau tidak ingin ada tsunami besar dari selatan kalau tidak ingin ada kematian-kematian yang tidak terduga saya kira paling tidak kalau anda orang Islam ketika sholat ingatlah sastrawan dan bacalah Al-Fatihah untuk para sastrawan karena mereka adalah rumput-rumput pejuang nilai di masa yang sangat gersang itu Eopoto Sukutkui tidak-idak 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 saya pakan pedus saya pakan pedus saya pakan pedus saya ditandur ke stadion saya tidak-idak saya pakan pedus tetapi itu mencegah erosi ini luar biasa teman-teman sekalian jadi sastrawan itu ibarat rumput tapi itu dia yang mencegah erosi menyegah banjir dan seterusnya tetapi kalau dilihat dari sisi lain rumput itu ya tidak ada buahnya dia tidak dapat apa-apa yang dia alami hanya diinjak-injak dijadi makan makanan binatang atau kambing dan seterusnya atau diinjak-injak di lapangan sepak bola dan seterusnya nah ada manusia yang oleh Tuhan ditaruk menjadi rumput ada manusia yang oleh Tuhan dicaruk menjadi pohon beringin ada manusia dicaruk menjadi kambingnya nah kita berharap ada kerjasama ekologis ekosistemik antara semua yang mengerjakan urusan kenegaraan urusan keagamaan dan urusan nilai-nilai seperti ini untuk mencoba membangun apresiasi satu sama lain agar supaya lapangan kehidupan ini bisa terhindar dari banjir dan erosi-erosnya kira-kira seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah